Intro Melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Direkturat Jenderal Perikanan memfokuskan budidaya ikan air tawar di daerah perbatasan Kalimantan. Lokasi yang dipilih adalah di Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. BPBAT Mandiangin merupakan salah satu unit pelaksana teknis untuk mengembangkan budidaya ikan lele intensif dengan sistem biovlog. Sistem ini memadukan budidaya ikan lele dengan penanaman sayuran. Air dari budidaya ikan lele kemudian digunakan untuk menyiram sayuran yang ditanam di sekeliling kolam pengembang bihakan. Air pekan lalu panen ikan lele perdana berlangsung. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Sekretaris Direkturat Jenderal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wakil Bupati Sanggau, beserta Kepala Desa Bungkang dan masyarakat sekitar. Budidaya ikan lele dengan menggunakan teknologi biovlog ini merupakan bantuan pemerintah yang diserahkan oleh Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya melalui dana APBN BPBAT Mandiangin. Bantuan biovlog pada tahun anggaran 2017 ini tersebar di seluruh Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Di Kalimantan Barat ada 17 paket yang nantinya akan dibagikan di setiap kabupaten kota. Ini telah disampaikan ada 17 paket yang khusus untuk di Provinsi Kalimantan Barat. Tentu saja 17 paket ini tidak di Sanggau saja, di Sanggau ini hanya dua paket dan nanti barangkali dilanjutkan di kabupaten-kabupaten lain dan barangkali tahun depan kita berharap masih ada kesempatan lagi Sanggau untuk menerima bantuan-bantuan semacam ini. Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot yang hadir sekaligus meresmikan panen perdana ikan lele dengan menggunakan teknologi biovlog ini menyambut baik bantuan yang telah diberikan untuk kelompok budidaya ikan lele maju terus. Yohanes menilai bantuan ini sangatlah tepat sasaran. Melihat budidaya ini juga dapat menambah pemasukan masyarakat dari ikan lele. Dari ikan ini masyarakat bahkan bisa mengolah menjadi cemilan dan abon. Kalau ikan ini berlebih daripada Sanggau kan ya mau diapakan? Ya kan tentu kita olah. Dengan teknologi baru lagi sehingga inovatif dalam bagaimana kita mengolah ikan ini untuk menjadi bahan makanan yang lain apakah kerupuk ikan dan lain sebagainya. Sehingga bisa menambah nilai tambah atau nilai jual untuk penghasilan keluarga atau kelompok yang bersangkutan. Panen perdana ini menghasilkan 3 ton ikan lele dari 2 bulan masa penebaran. Penggunaan teknologi biovlog berhasil membantu asupan makan ikan lele dari limbah nitrogen. Dari sistem inilah, ikan yang di dalam bak pertumbuhannya lebih cepat. Hanya membelukan waktu 60 hari, lele-lele ini sudah dapat dipanen. Penggunaan biovlog cocok diterapkan di daerah minim air. Sebab air yang digunakan sudah memasuki proses sirkulasi dengan menggunakan paralon. Kelompok budidaya ikan maju terus di desa Bungkang ini mendapatkan 1 paket biovlog. Terdiri dari 10 bak dengan masing-masing 3.000 benih ikan untuk 1 bak. Belum termasuk bakan ikan, obat-obatan serta sarana dan prasarana. Kalau di sini Alhamdulillah harganya bagus ya. Kalau di 20 aja dalam 1 tahun mungkin menghasilkan 240 juta rupiah. Dan ini hanya pemeliharaan 2 bulan dalam 1 siklus. Dan apa dibilang murah, mudah. Dan ya tadi kalau dekat rumah mudah dikontrol. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat Gator Rudiono juga memanfaatkan momen ini untuk terus mensosialisasikan manfaat makan ikan bagi tubuh. Dalam kesempatan ini Gator juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli ikan dari negara tetangga. Jika sudah ada alternatif biovlog ini, masyarakat harus mampu menjadikannya sumber mata pencaharian alternatif. Setelah dibantukan kepada pokdakan kelompok yang sudah ada, agar anggotanya membuat lagi sendiri masing-masing. Dengan teknologi yang sudah dicontohkan, dengan biaya mungkin lebih murah, karena ini sekali lagi yang agak mahal adalah atapnya. Nah, kita bisa saja misalkan di bawah ini kan kita masih banyak pohon-pohon besar dan sebagainya. Itu bisa mengurangi biaya juga. Sekali lagi, konsumsi ikan di Kalbar sudah tinggi, ayo kita isi dengan produksi kita sendiri. Jangan sampai masuk dari negeri seberang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan bantuan berupa 50 ribu bibit ikan lele dan nila, beserta obat-obatan, serta sarana dan prasarana, untuk lima kelompok pembudidaya ikan air tawar di Kecamatan Sekayam. Bagus Soehanda, Kompas TV Pontianak